Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah Di pagi hari yang mulia ini Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayahnya Sehingga kita semua masih bisa berkumpul Di tempat yang mulia ini Untuk berdikir, bermunajat kepada Allah SWT Semoga perkumpulan kita di pagi hari yang mulia ini Terus diberi oleh Allah SWT Keberkahan Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT Rumah tangga kita diperbaiki oleh Allah SWT Rizki kita semua dimudahkan oleh Allah SWT Dan apapun yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Karena sesungguhnya Allah SWT Telah mengatakan bahwasannya Tidaklah ada sesuatu apapun Yang bisa berubah daripada ketentuan-ketentuan Allah SWT Kecuali dengan doa Tidak ada yang bisa merubah daripada kodoknya Allah SWT Kecuali doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah SWT Hakikat daripada doa yang kita munajatkan Yang kita ungkapkan Yang kita luapkan kepada Allah SWT Ini adalah sesuatu adalah menunjukkan tentang Bagaimana butuhnya kita kepada Allah SWT Di dalam qasidah al-imam al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad Beliau mengatakan Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari Ya Allah Doa yang aku munajatkan kepadamu Tangisan yang selalu aku tangiskan untukmu Maka semua ini adalah hakikatnya Menunjukkan bahwasannya aku adalah hamba Yang tidak mempunyai sesuatu apapun dihadapamu Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari Inilah orang kalau mengerti tentang bagaimana Kedudukan dia dihadapan Allah SWT Maka sehingga perkumpulan kita seperti ini Kita bermunajat kepada Allah SWT Hakikatnya adalah kita menunjukkan kepada Allah SWT Ya Allah kita adalah hamba Yang membutuhkan atau yang tidak mempunyai kekuatan apapun Di hadapanmu ya Allah Makanya lantunan-lantunan tadi itu yang kita munajatkan kepada Allah SWT Adalah munajat Munajat yang sangat hebat Munajat yang sangat besar Munajat yang sangat mulia Sampai dikatakan di dalam akhir bed gosidah Jadi dikatakan dakwah Dakwah azimah tamah Dakwah azimah tamah Yaitu lantunan doa-doa yang sangat besar Lantunan doa-doa yang sangat mulia Telah kita munajatkan semua kepada Allah SWT Harapan kita insya Allah semua itu dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian satu hal yang penting yang untuk perlu kita perhatikan Yaitu Allah SWT di dalam Al-Quran Ya telah mengingatkan kita Tentang kejadian daripada bagaimana orang-orang dahulu Ketika mereka itu tidak mempercayai Atau tidak mengkaitkan semua urusannya dengan Allah SWT Dan Allah SWT juga mengingatkan di waktu itu Bagaimana orang-orang yang penduduk-penduduk di suatu negeri Mereka semua bersandar kepada Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan Berfirman Walau anna ahlul qura amanu Walau kana ahlul qura amanu Wattakaw lafatahna alihim barakatin minas sama Kalau seumpama penduduk negeri Mereka semua beriman kepada aku Kata Allah SWT Kalau mereka semua percaya kepada aku Kalau mereka semua bersandar kepada aku Membutuhkan sesuatu Mereka meminta kepada aku Kata Allah SWT Dikatakan Lafatahna alihim barakatin minas sama Tak kayak ini Apa yang kalian inginkan Apa yang kalian mau Akan aku berikan semua kepada kalian Lafatahna alihim barakatin minas sama Lafatahna alihim barakatin minas sama Akan tetapi Kata Allah SWT Walakin kathabu Fa'akhadnahum bima kanu yakisibun Akan tetapi orang-orang Kata Allah SWT Mereka tidak percaya kepada aku Mereka menganggap Bahwasannya yang bisa mengatur kebahagiaan Daripada kehidupan mereka Adalah akal yang mereka miliki Yang mereka mengatakan tidak bisa Kalau kita begini tidak mungkin begitu Begini dan begitu Walakin kathabu Kata Allah SWT Karena mereka sekarang sudah tidak percaya denganku Fa'akhadnah alihim Kemudian langsung disitulah Aku beri mereka semua siksa Dan aku beri mereka semua cobaan Makanya kalau kita lihat Sekarang bencana dimana-mana bertubi-tubi Musibah cobaan daripada Allah SWT Tidak pernah kunjung berhenti Kenapa? Dikatakan kata Allah SWT Kathabu biayatina Mereka tidak percaya denganku Kata Allah SWT Ayo dengan kepinteranmu Ayo arsitek yang mana kalian pinter Untuk mengatur Saluran pengairan Saluran begini dengan begitu Kalau Allah sudah mengatakan Allah sudah mengatakan Buyar Jepol tandon-tandon tadi yang sampaian atur Beton-beton yang ini menurut ilmu Dengan ukuran kuat Dorongan sekian Dorongan sekian Tidak bisa Allah SWT mengatakan Tidak berhenti Tidak berhenti Ud'uni astajib lakum Dua wanangaku tak kabul Tapi pengkabulan Allah SWT kepada kita Yaitu caranya dengan macam-macam cara yang telah diatur oleh Allah SWT Kadang kita dijauhkan dari balak Kadang kita dijauhkan dari musibah Kadang kita meminta uang Tapi kita tidak dikasih uang oleh Allah SWT Akan tetapi diberi keturunan rizki Keturunan anak soleh-soleha Ini kan semua termasuk salah satu Daripada pengkabulan doa Daripada doa Yang kita menajarkan kepada Allah SWT Ya Mari kita sedikit demi sedikit Untuk lebih sadar Menjalani kehidupan kita Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT Amin